Di sini kita akan menentukan nilai A dan nilai B dari pembagian suku banyak Di sini kata kuncinya adalah habis dibagi Jadi habis dibagi itu maknanya adalah sisa pembagiannya itu sama dengan 0 Untuk pembagiannya kita gunakan cara atau metode bersusun Jadi di sini yang di dalam adalah suku banyaknya yaitu X pangkat 4 Ditambah dengan X pangkat 3 ditambah AX ditambah B Pembagiannya kita tulis di luar yaitu X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 Selanjutnya kita cari berapa dikali dengan pembagiannya yang menghasilkan X pangkat 4 Jadi berapa dikali X kuadrat hasilnya X pangkat 4 Yaitu X pangkat 2 ya X pangkat 2 kali X pangkat 2 dapat X pangkat 4 X pangkat 2 dikali 3 X dapat plus 3 X pangkat 3 X kuadrat kali 5 plus 5 X kuadrat Jadi ini harus dikurang ya Ini kalau dikurang berarti yang X pangkat 4nya habis X pangkat 3 kurang 3 X pangkat 3 dapat minus 2 X pangkat 3 Selanjutnya karena yang bagian X kuadrat itu ada di bawah maka ini kan bentuknya Jadi 0 dikurang 5 X kuadrat Minus 5 X kuadrat Selanjutnya yang bagian X yaitu AX langsung kalau di atas langsung saja turun ke bawah Plus AX yang jadi konstantannya disini yang tidak ada X nya adalah plus B Selanjutnya kita cari berapa dikali dengan X kuadrat yang menghasilkan minus 2 X pangkat 3 Yaitu minus 2 X Minus 2 X dikali dengan X kuadrat dapat minus 2 X pangkat 3 Minus 2 X dikali 3 X dapat minus 6 X kuadrat Minus 2 X kali 5 dapat minus 10 X Ini juga harus dikurang Kalau kita kurang berarti yang minus 2 X pangkat 3nya habis Minus 5 X kuadrat dikurang min 6 X kuadrat Jadi minus 5 X kuadrat ditambah 6 X kuadrat dapat plus X kuadrat Selanjutnya AX dikurang min 10 X Jadi bisa kita tulis begini ya Plus A ditambah 10 X Ini B nya langsung saja turun ke bawah jadi plus B Selanjutnya ini masih bisa dibagi karena kita lihat disini X nya Pangkatnya masih sama ya Untuk pembagi dan yang mau dibaginya pangkatnya sama berarti masih bisa Ini ditambah 1 ya Jadi kalau 1 dikali dengan X kuadrat dapat X kuadrat Kalau dikali 1 pembaginya dapat seperti ini ya Plus 3 X tambah 5 Nah ini juga kita kurangkan Maka kita dapatkan X kuadratnya habis Selanjutnya A ditambah 10 X dikurang 3 X Jadi A ditambah dengan 10 dikurang 3 Yaitu 7 ya Jadi A tambah 7 ini koefisien dari X Yang konstantannya yang tidak ada X nya Berarti ini plus B dikurang 5 ya B kurang 5 Nah disoalkan dia bilang bahwa Habis dibagi Artinya kalau habis dibagi sisanya itu sama dengan 0 Artinya ini bisa bernilai 0 Kalau yang di dalam kurung ini nilainya 0 Dan yang dalam kurung ini nilainya 0 Maka dari itu bisa kita dapatkan Nilai A ditambah 7 Kalau sama dengan 0 Berarti A nya sama dengan minus 7 Dan kalau B dikurang 5 sama dengan 0 Berarti B nya sama dengan 5 Kita peroleh A sama B nya Sampai jumpa pada soal selanjutnya